Salat lima waktu, salat lima waktu, jangan pernah ditinggalkan. Seorang salat lima waktu adalah modalnya, modal terakhirnya. Kalau sambil ditinggalkan sekali, dia akan mudah meninggalkan yang lain. Kalau dia gampang-gampangkan dalam salat, yang lain juga dia akan gampang-gampangkan. Maka bagaimanapun kondisi, jangan pernah meninggalkan salat lima waktu. Nabi bersabda tentang salat dua rakat sebelum subuh, kata Nabi. Dua rakat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kalau kita salat sebelum subuh, dua rakat, salat kobliya, dua rakat, paling kita kerjakan tiga menit, paling bantar empat menit, ternyata pahalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Itu baru salat dua rakat sunnah, bagaimana lagi dengan salat subuhnya? Padahal kita tahu para ulama sepakat, salat fardu lebih ardu daripada salat sunnah. Nah kalau salat sunnah, pahalanya seperti ini, bagaimana lagi salat fardunya? Ini diantara ibadah-ibadah yang sangat, jangan sampai kita tinggalkan agar kita mudah untuk masuk surga. Banyak amalan-amalan, insyaAllah seluruh amalan, kalau kita kerjakan dengan ikhlas, memudahkan kita masuk surga. Namun ini diantara hal yang saya harap agar diperhatikan. Salat, kata Nabi SAW, ketika ada seorang datang kepada Nabi, Ya Rasulullah, Ya Rasulullah aku ingin bisa menemani engkau di surga. Kata Nabi, awa ghoirazalik, apakah tidak ada permintaan yang lain? Ini permintaan berat menjadi teman Nabi di surga, berarti surganya tinggi. Nabi tanya, awa ghoirazalik, tidak adakah permintaan yang lain? Kata dia, huwazak, yang saya minta itu Ya Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, kalau gitu tolonglah aku agar aku bisa berdoa kepada Allah, Kamu sendiri harus banyak sujud. Kamu sendiri harus banyak sujud. Orang yang bahagia, orang banyak solat, banyak sujud. Kata Nabi SAW, kata Nabi, tidaklah engkau sujud karena Allah. Kecuali derajatmu akan dinaikkan dan akan dihapuskan dosa-dosa. Semakin orang banyak sujud, dia semakin tinggi di sisi Allah. Meskipun mungkin orang lain merendahkan dia, tidak memandang dia, Tapi dia sangat tinggi nilainya di sisi Allah SWT.